Menantu Presiden Jokowi Dodo, Rina Gudono ikut meramaikan gelaran JF3 Fashion Festival dengan tampil sebagai model dalam peragaan 21 Juli 2023, malam. Finalis Puteri Indonesia 2022 sekaligus istri dari KS Sang Pangarap itu tampil cantik nan memukau dengan kebaya buatan lini busanaan, Su. Dalam peragaan busana ini, Rina berjalan di area parkir yang telah disulap menjadi catwal. Ia berjalan penuh kepastian dengan senyuman yang terus terpancar, membuat bidikan kamera awak media tak lepas dari keanggunannya. Dengan gaya rambut cepol, Rina mengenakan aksesoris berwarna keemasan yang diselipkan di kedua telinga. Rina juga memakai kebaya terusan bernuansa ungu dengan kain yang menjuntai sampai ke mata kaki. Penampilan Rina disaksikan para penonton yang diantaranya meliputi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, hingga sang suami Kaesang Pangarap. Meski demikian, Kaesang yang datang dengan pakaian serba hitam enggan berkomentar soal penampilan memukau sang istri malam hari ini. Kaesang hanya mengatupkan kedua tangannya sembari mengucapkan terima kasih saat diminta menjawab pertanyaan soal penampilan sang istri. Peragaan lini modean, su di JF3 Fashion Festival hari ini menampilkan 17 peraga busana yang terdiri dari 12 model dan 5 muse. Dari belasan peraga itu, selain Rina Gudono, ada juga aktris Yuki Kato dan model Kimi Jayanti yang tak kalah memukau. Yuki Kato mengenakan kebaya coklat berenda-renda dengan aksesoris bunga-bunga emas di kepalanya. Sementara itu, Kimi Jayanti tampil dengan kebaya coklat emas yang di kiri kanan lengannya terdapat aksesoris bernuansa emas. Terima kasih telah menonton!